Assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabar semoga kita semua baik-baik saja hari ini saya mau berbagi apa yang sudah saya beli di toko Indonesia jadi saya itu lagi cari-cari memang lagi cari-cari perabotan yang spesial Indonesianya ya teman-teman nah kebetulan saya lihat teman di YouTube-nya ada kasih tahu ada toko Indonesia eh ternyata saya itu dapat murah-murah sekali teman-teman lihat seperti ini saya dapat angklung ini biasanya ini kalau di pasar malam ini mahal murah sekali ya teman-teman ini cuma satu euro teman-teman ini murah sekali terus lagi saya dapat ini untuk tatakan saya dapat apa lagi ya tatakan gelas ini ini dari Rotan ini asli ya dari Indonesia harganya masih ada rupiahnya di sini kemudian ini yang saya paling suka ini dari Kalimantan ada bukan dari mana ya ini dari Lombok ini kerajinan dari Lombok ini Terakota ini nih kan dari Lombok ditulis kemudian saya dapat ini lagi lagi teman-teman ini mangkok ini ini juga dari Lombok ini kerajinan tangan asli ini murah ini juga cuman satu euro ini saya dapat centong juga teman-teman itu juga ada teko semua satu euro enggak tahu kenapa murah mungkin karena tokonya mau tutup atau bagaimana kemudian saya dapat juga bangku ini ini murah ya teman-teman dari harga 300 298 dari harga 298 jadi 75 euro karena sedikit cacat di sini ini tapi karena sudah diperbaiki sama suami tekan patah ya teman-teman senang sekali saya dapat beginian Hai dan ini teman-teman ini buat yang buat saya sangat bahagia semuanya semuanya membuat bahagia tapi ini ini kayu untuk nanti mau tanam anggrek di sini kayunya bagus sekali ini juga mungkin mungkin dari Indonesia ini lihat kayaknya melintir-melintir begini bagus ini ini punya dua nanti untuk Hai terjadikan begini jadi saya mau tanam anggrek di sini-sini nanti supaya cantik ini 10 euro ini Hai satu yang ini sudah murah kalau di sini karena kita pikir juga yang ongkos kirim dari Indonesia ke Belanda itu berapa untuk 10 euro ini sudah murah ini ya Hai kalau kita pesen ini ongkosnya aja udah berapa ini ini berat soalnya Hai belum lagi kayunya entah ambil dimana suka sekali saya ingin aku ke-kep hai 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 dia muter-muter begini jadi saya mau tanam anggrek semoga aja bisa ini untuk nanam anggrek Hai ini tekoknya juga Wah bisa masak-masak disini nanti ya teman-teman saya memang lagi cari-cari barang-barang Indonesia ini teman-teman kerabotan Alhamdulillah dapat murah pernah dilihat sedih Sarina itu mahal-mahal sekali ini teman-teman begini yang terus belum lagi kita bawanya takut pecah juga ya kalau ini kan udah di sini Hai murah ini nama tokonya itu raples furniture ini teman-teman lihatnya di sini ini beruntung sekali dapat-dapat barang-barang murah seperti ini dan kita sudah ada mangkok ada gucci ada piring tapi memang enggak lengkap lagi ya teman-teman enggak papa ini kita mau taruh di sebelah sana bangku ini kita mau letakkan di sini ini untuk menutupi pemanas ini ya teman-teman supaya lebih menarik ini pas sekali tempatnya kecil di ruang yang minimalis seperti ini tidak cocok ya angklungnya kita mau gantung di sini saja nih angklungnya digantung bisa bunyi kalau ada senggol sudah sedikit rusak enggak ada enggak ada tarikannya ini ya namanya ini juga satu euro ya temen-temen ada anggrek di dekat anggrek di sini saya juga beli mos ini teman-teman untuk anggrek kebetulan lagi murah sekarang karena kan di sini mau Natal mereka banyak perlu ini Hai lagi dikorting juga ini teman-teman jadi sekarang mau sini mau kita keringkan Hai lihat Hai satu bak begini eh cuman tiga euro tiga euro empat euro yang tadinya dari enam euro kalau beli kotak kan yang sudah kering tuh mahal ya teman-teman biar awet ini jadi kita keringkan ini ini mos mosnya ini ini bisa untuk anggrek juga dia ini kan tahan lembab ini kalau dikasih air enggak cepat kering taruh ke sini aja parung kalau di Indonesia bisa cari di hutan ya kalau di sini semuanya beli ya temen-temen ini beli ini juga bisa ini untuk untuk anggrek ini kan bisa dikeringkan ini taruh di sini di ujung sini Oh ini baknya bisa untuk ini juga ini bisa dipakai untuk tanam bunga juga ini ya bunga pinus ini bunga pinus bisa untuk media anggrek juga ini ini kan tidak padat ya sudah ini kita jemur dulu tapi di sini kurang matahari jadi taruhnya di sini aja ya teman-teman lanjut siram anggrek ini kan pakai mosin ya teman-teman ini kita pakai mos dia tetap awet ini lihat bunganya masih tetap mekar harus rajin disiram juga ini ya teman-teman walaupun musim dingin dia kering ternyata kalau tidak disiram dimandikan biar seger ini ya dikasih air sedikit begini anggrek juga perlu kasih sayang tumbuh-tumbuhan juga perlu kasih sayang ya maaf ya teman-teman suara saya lagi serak karena lagi kurang enak badan cuaca di sini ini dingin mau masuk musim dingin hujan dingin sekarang minus satu derajat untuk hari ini Hai tapi karena anggrek ini di dalam rumah jadi tetap hidup kalau di luar tidak bisa ya teman-teman tanam anggrek Hai kalau di sini Hai mati dia keringinan Hai anggreknya sudah disiram kita mau gantung sekarang sampai di sini dulu teman-teman sampai jumpa lagi file hai 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 disalah ini yang ini dulu harusnya Hai pasang yang ini kekut bunganya kesenggol Hai jadi yang ini dulu yang dipasang hai 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 Terima kasih.